Shalom umat Tuhan, dimanapun kita berada, pada saat ini kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam mempelajari firman Tuhan. Saudara, seringkali kita ditawarkan makanan-makanan yang begitu menyenakan, namun tidak membuat kita lebih sehat. Hal yang sama dengan kerohanian kita, dunia menawarkan banyak-banyak makanan-makanan kerohanian kita, seperti entertainment dan hal yang lainnya, namun itu tidak baik untuk kerohanian kita. Dan pada saat ini, saya mengingatkan saya terhadap Matthew 5, ayat 6, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar kebenaran itu, makanan yang dapat memuaskan hanyalah firman Tuhan. Firman Tuhan lah jawaban kita untuk kehidupan kita. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!